Indonesia punya 34 kementerian yang bersama-sama menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Nah, salah satu dari kementerian-kementerian itu adalah Kementerian Luar Negeri atau KEMLU. Mungkin teman-teman sering dengar nama KEMLU, tapi sebenarnya apakah teman-teman tahu apa KEMLU itu? KEMLU adalah salah satu kementerian pemerintah Indonesia yang tugasnya bertanggung jawab untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri. Maksudnya, gimana tuh? Sekarang coba bayangkan kamu tinggal di sebuah kompleks perumahan. Sebagai warga kompleks yang baik, kamu tentu ingin menjalin hubungan baik dengan tetangga-tetangga kamu dong? Karena dengan memiliki hubungan yang baik, tentu kehidupan kamu di rumah akan lebih mudah. Nah, sekarang kamu bayangin kalau rumah kamu itu adalah Indonesia dan tetangga-tetangga kamu itu adalah negara-negara tetangga kita dan kompleks perumahan kita itu adalah Asia Tenggara. Nah, yang bertugas untuk menjaga hubungan baik Indonesia dengan negara-negara lain itu adalah Kementerian Luar Negeri atau KEMLU. KEMLU adalah salah satu dari 12 kementerian yang pertama kali dibentuk di Republik Indonesia. Pada saat itu, tujuan pendiriannya adalah untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Karena asal tahu saja, salah satu syarat terbentuknya negara adalah mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Tujuan tersebut berkembang setelah disahkannya Undang-Undang Dasar 45. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa Indonesia harus ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan dasar tersebut, Indonesia melalui KEMLU aktif melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara maupun forum internasional untuk membantu menjaga kompleks dunia ini agar tertib dan aman. Taukah kamu, KEMLU lahir dua hari setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan Bapak Ahmad Subarjo sebagai Menlu Pertama Indonesia. Pada masa awal pembentukannya, KEMLU hanya memiliki enam orang pegawai dan berkantor di kediaman Menlu RI pertama, Bapak Ahmad Subarjo, di Jalan Cikini Raya No. 82 Jakarta. Setelah berpindah gedung sebanyak lima kali, KEMLU akhirnya berkantor di Jalan Pejambon sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang ini. Jumlah total PNS KEMLU saat ini adalah 3.349 orang dengan perbandingan 2.083 orang laki-laki dan 1.266 wanita. Komposisi ini terdiri dari 1.192 pegawai yang bertugas di luar negeri dan 1.999 pegawai yang bertugas di dalam negeri. KEMLU dibimbin oleh Menteri Luar Negeri dengan dibantu oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Menlu Indonesia saat ini adalah Ibu Retno Marsudi. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Perempuan pertama lho. Sedangkan Wakil Menlu Indonesia saat ini adalah Bapak Mahendra Siregar. Seperti yang disebutkan tadi di awal, KEMLU adalah kementerian yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri. Tapi apa sih contoh-contoh tugasnya? Pertama, seperti yang sudah dijelaskan, KEMLU bertugas untuk membuat dan menerapkan kebijakan luar negeri Indonesia dengan negara-negara sahabat agar dapat menciptakan hubungan yang baik dengan negara-negara tersebut. Selain itu, KEMLU juga melakukan hubungan dengan organisasi di tingkat wilayah seperti ASEAN dan organisasi di tingkat dunia seperti PBB untuk memastikan kepentingan kita didengarkan di sana. Ibaratnya, kalau di kompleks, organisasi internasional itu kayak rapat RT yang membahas isu-isu kayak keamanan, kebersihan, sampai siapa ketuanya. Kemudian, KEMLU juga menangani isu hukum internasional dan membantu dalam negosiasi, penyusunan, serta pengesahan perjanjian internasional. Apakah kamu memfollow media sosial KEMLU? Melalui media tersebut, KEMLU menjalankan tugasnya untuk menyalurkan informasi mengenai berbagai hal terkait KEMLU kepada masyarakat. Bagi perwakilan negara lain yang ada di Indonesia, KEMLU juga bertugas memberikan fasilitas diplomatik. Ini adalah salah satu bentuk konkret program untuk meningkatkan hubungan baik dengan negara lain. Tidak hanya itu, KEMLU juga bertugas memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. KEMLU memiliki 132 kantor perwakilan di seluruh dunia yang semuanya siap untuk membantu warga negara Indonesia yang tersebar di luar negeri. Dan yang tidak kalah penting, KEMLU juga memiliki bagian pengkajian kebijakan luar negeri dan juga pengembangan sumber daya yang bertujuan untuk membuat KEMLU menjadi lebih baik lagi. Itu hanya sebagian dari tugas yang diemban oleh KEMLU. Memang terlihat banyak, namun pada intinya, KEMLU ada sebagai kementerian yang bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di luar negeri serta turut menjaga perdamaian dunia. Episode berikutnya, Apa sih Diplomat Itu? Jangan lupa, follow media sosial KEMLU untuk dapat terus mengikuti capaian dan prioritas diplomasi Indonesia. Sampai jumpa, salam ini diplomasi!